bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya ini semangat pagi kawan pada pagi hari ini sekitar jam 8 kita akan pergi ke sawah dimana pada hari ini kita akan menengok sawah kita yang ada di bulak kamal karena sebagian besar tanaman padi yang ada di bulak atau lahan ini sudah menguning dan merunduk ini menandakan bahwa tanaman padi sudah siap dan mulai akan dipanen kawan itu dan memang ada beberapa tempat yang sudah dipanen tapi sebagian besar banyak yang belum untuk saat ini informasi yang kita dapat untuk keadaan padi ada yang bagus ada yang keberadaannya kurang bagus dibarenakan pada awal tanam padi kemarin itu banyak hama yang menyerang tanaman padi kita yaitu hama tikus dan terakhir adalah hama walang sangit dan juga ada wereng sehingga sehingga sebagai petani kita harus menerima keadaan dan kondisi saat ini kawanku oh iya disini kita bersama dengan orang tua mamak saya pergi menengok keperadaan sawah yang ada di bulak untuk sawah letaknya memang ada di tengah sana dan disana kita lihat ada orang yang memanen padi kawanku ini memang belum ada panen yang lain baru kali ini dan ternyata ada juga yang mencari damen atau kawul untuk pakan ternak karena keberadaan damen atau pakan ternak ini memang dibutuhkan oleh petani oleh peternak maksud saya peternak sapi di wilayah kita jadi kalau ada orang yang panen padi biasanya di awal itu damen atau batang padinya langsung laris seperti di tempat ini kawanku letaknya di tengah bulak tapi sudah laris banyak orang yang ingin mengambil atau memangkas batang padi atau damen untuk pakan ternak inilah kondisi sawah dan padi kita kawanku memang sedikit berbeda dengan padi milik tetangga karena kemarin memang ada sedikit permasalahan di lahan yaitu adanya hama tikus dan hama walang dan juga warang kita memaklumi karena keterbatasan waktu dan tenaga sehingga tidak bisa maksimal dalam pengolahan tanaman padi ini hanya saja berdoa walaupun demikian tanaman padi akan mendapatkan hasil yang terbaik oh iya kawanku biasanya itu di tempat kita di sawah pula ini petani-petani menjual hasil panenan padinya dengan sistem tebas yaitu sistem beli di sawah dan dibeli oleh pedagang-pedagang dari luar daerah karena sebagai petani malah diuntungkan dengan cara yang seperti ini dibanding dengan dibawa pulang karena kalau dibawa pulang nanti tenaganya yang dibutuhkan cukup banyak dan juga kita harus bagi hasil dengan orang yang gerb dan juga saat ini kita kesulitan mencari orang yang gerb atau memanen padih karena rata-rata rata-rata anak-anak muda itu sudah tidak begitu tahu tentang kegiatan di sawah jadi kita kesulitannya di situ karena itu bagi kita petani-petani memang kebanyakan di tempat kita dengan jual beli di sawah atau sistem tebas setiap hijau itu lebih menguntungkan daripada dibawa pulang ya beginilah kondisi kita di sawah bisa darapan kami sebagai petani hasil yang didapat nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik walaupun kurang maksimal dalam perawatan terima kasih kawan-kawan telah mengikuti video ini semoga video ringan tentang kegiatan kita di sawah ini dapat bermanfaat tidak lupa mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen juga semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua kita ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax